Ayah Iris Bella unggah potret momen indah belasan tahun lalu di tengah kabar penangkapan Amar Zonik. Terima kasih telah menonton! Tidak hanya ingin mengenang momen-momen indah di tengah banyaknya hal berat yang tengah dijalani oleh putrinya. Salah satunya adalah dengan mengenang momen indah bersama kedua anaknya, Ayah Iris Bella dan Sin Yvonne De Bull. Hal itu terlihat dalam unggahnya di media sosial. Di tengah gugatan cerai, Ayah Iris Bella kepada Amar Zonik serta penangkapan sang aktor pria asal Belgia itu memilih untuk mengunggah potret yang diambilnya 17 dan 18 tahun lalu. Tampak dalam unggahnya, Johan De Bull mengajak Ayah Iris Bella dan Sin Yvonne jalan-jalan di salah satu tempat wisata di Bali. Diketahui sewaktu kecil Ayah Iris Bella dan adiknya memang sempat besar di Bali. Diketahui orang tua Ayah Iris Bella bercerai sewaktu ia masih kecil. Unggahan-unggahan dari Johan De Bull itu membuat warganya Jeldi berusaha menguatkan Ayah Bella dan ayahnya. Beberapa di antara mereka juga tampak memuji kecantikan Ayah Bella dan ketampanan adiknya yang sudah terpancar sejak mereka masih kecil. Tangis Ayah Iris Bella pecah saat ingin perbaiki diri usai cerai dari Amar Zonik. Artis Ayah Iris Bella mengungkapkan keinginannya untuk fokus memperbaiki diri setelah resmi bercerai dari Amar Zonik sekaligus dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bukan tanpa alasan, Ibel menuturkan kalau ibadahnya di tahun-tahun kemarin masih dirasanya kurang. Akhirnya setelah meyakinkan diri, ia ingin mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun ini. Aku akan merefleksikan bagaimana ibadah yang aku lakukan tahun lalu tentunya membenahi ya. Apa yang tidak aku lakukan dengan baik, kata Ayah Iris Bella di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan belum lama ini. Salah satu tindakan perbaikin diri yang ia lakukan adalah dengan rajin membaca Al-Quran. Mantan istri dari Amar Zonik ini bahkan juga memiliki keinginan untuk hatam Al-Quran setelah dirinya sebelumnya mengaku jarang membaca Al-Quran. Misalnya tahun lalu kan aku tidak terlalu sering baca Al-Quran, jadi tahun ini bisa hatam Al-Quran. Sambung Ayah Iris Bella Hal ini diungkapkannya langsung oleh Iris Bella dalam salah satu acara kajian yang diselenggarakan oleh Oki Setiana Dewi. Dalam momen itu, Iris Bella sempat terlihat menitikan air mata bersamaan dengan artis lain yang juga ikut hadir. Oki mengatakan bahwa Iris Bella menangis karena memiliki ketulusan hati untuk mengkaji ilmu di kajian muslimah. Hari ini bisa ramai karena adalah salah satunya kerja keras mereka semua kalau kita lihat Mbak Mona nangis, Cindy Fatika juga nangis. Iris Bella nangis, Mbak Anissa Trihapsari nangis karena mereka orang-orang baik ya. Mereka tulus hati di kajian ilmu. Pungkas Oki 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 Terima kasih telah menonton!